kalo misal seorang bunga zainal dipilih harus pilih banget nih lu mau pilih jadi simpen bang atau lu mau pilih jadi aneh-aneh haduhhh semenjak ya, semenjak social distancing ya kerjaan pada di cancel-cancel tapi ya, bulanan, duit bulanan tetep aja harus bayar bayar listrik, bayar cicilan aduhhh, belum lagi nih bayar-bayar yang lain nih bayar kucing gue maksudnya, kucing gue juga biar kucing terus dia juga harus ada uang bulan-banyanya kenapa? maksud gue, eh maksud gue, gue tuh lagi biar kucing di rumah kucing gue tuh makanannya tuh harus bagus dong biar bulunya gak pernah rontok gitu gak, lu ngomong dan itu pengeluaran lagi lu ngomong ya, bener, bahasa lu pucang kucing, pucang kucing emang kucing lu gak nabut makanya udah deh ah, gue ripetin lu perasaan dari tadi ya gue perhatiin ya seorang bunga zainal nih orangnya santai banget ya walaupun ya, lagi yang namanya social distancing kerjaan pada di cancel-cancel hidup lu santai-santai aja, gue curiga deh curiga apaan? emang kalo social distancingnya harus gimana? gue harus heboh iya maksud gue kalo social distancing kerjaan pada di cancel itu lagi pandai di rumah aja penghasilan agak berkurang tapi lu santai aja jangan lu simpenan ya lu pasti simpenan ya lu pasti simpenan ya simpenan yang berpulut pedes gak bawa gue kan ada lagi transfernya tiap bulan kan orang pada tau kan lakinya kaya iyaaa makanya gue udah mau nikahin hahaha enggak sih eh tapi ya nih mau ngomong ya kalo ngomongin soal simpenan ya bo ya simpenan itu memang lebih santai sepaan santai ini gue liat kalo di social media isinya udah gaya-gaya mental iya makanya gue bilang lebih santai gitu loh walaupun social distancing walaupun lagi di rumah aja tapi kan hidup mereka santai ah yang penting gue kan disimpen orang yaudahlah yang penting gue tetep dikirimin bulanan justru kalo menurut gue nih ya bunga ya yang paling agak deg-degan lagi jaman-jaman social distancing ini ya lagi jaman-jaman PSBB kayak begini ya itu tuh biasanya ani-ani itu lebih deg-degan karena duitnya pasti gak ada wow bedanya apa sih simpenan apa deh sama aja cowo lu tuh hah ya ampun iya kan emang bener kan sobat menter dimana-mana simpenan sama anaknya apa bener salah nah ini ya ini yang harus dikulik-kulik nih kebetulan banget ya di youtube channel gue kali ini tuh ada segmen baru namanya SERBUS terbareng Riky Cuaca dan gue Zaina oh my god sobat menter nih pas banget nih ya hari ini tuh gue sama bunga Zaina tuh lagi kelontok-kelontokan nih apa sih sebenernya perbedaan simpenan dengan ani-ani 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 versus simpenan tapi gue bilang sama aja gak beja salah gak beja makanya gue bilang kayak simpenan itu ya biasanya ya tau gue nih ya sepengalaman gue hahaha pejam banget mantan simpenan ya kan lu gak tau kan kalo ingat ke roken kan gue gak jadi temen hahaha hahaha cikarin hahaha gak maksud gue kalo simpenan kalo simpenan itu adalah orang yang orang yang disimpen sama satu orang oke misalnya satu cewek cewek cantik cewek muda ya ya kayak lu gini deh hahaha jadi ceritanya akhirnya disimpen iya satu orang gadun gitu kan di satu orang gadun oke kalo ani-ani kalo ani-ani itu perbedaannya perbedaannya adalah ani-ani itu biasanya jualan yang every net every single net itu berbeda dengan menjajakan tubuhnya ke laki-laki yang berbeda-beda juga jadi banyak gadunnya ya gue APM banyak iya jadi lebih kayak ani-ani dong dibandingin simpen biasanya iya tergantung tergantung siapa yang nyimpen dong iya gak sih gue kalo udah jadi simpenan gue cari yang kain eh gini eh gini kalo simpenan ya ya berarti simpenannya biasa gitu simpenan pun ada grade-grade-nya sendiri grade-grade-nya sendiri biasa kalo simpenan grade C ya bo biasa disimpannya tuh ya sama class-class supervisor lah berarti bo main aja nih ini bo class-class ini iya bener iya ibarat kata iya ibarat kata kalo masuk class-classnya class-classnya yang masih ukuran 2x3 lah ya kan tapi kalo grade A ya itu jangan salah loh kalo grade A itu biasanya tuh ya dia disimpen sama seorang yang titelnya tuh udah si Ippo wow udah owner punya ini punya itu punya ini punya itu gitu oh owner juga banyak macemnya kan iya makanya maksud gue itu grade-grade-nya itu simpenan ini gua ajarin sama lu nih maksud lu gak tau sih lu kan banyak temen lu yang gitu lu jangan bunga zainal ya lu tuh udah lama kan diperindustrian dunia hiburan dunia oh ya paham pasti lu tau dong temen-temen lu yang mana tiba-tiba temen lu eh kerjanya gak ada syutingnya jarang gitu tapi kok tasnya kok bisa gitu kok bisa gitu ya itu banyak sih temen-temen gue boh yang gua heran tuh kadang-kadang anak-anak bocah itu loh boh yang 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun boh arisan bareng-bareng gue ya ya gue udah tuban juga lah lu mi lah ya lu mi lu mi lu mi terus tasnya kayak ngeingin gue boh jadi gini ya sobat menter ya nih ya kita memang ada pembicaraan antara intern gua bapak bunga zainal juga ada semuanya lagi memang ada satu cewek artis juga ya ibadah kata kalo terkenal ya terkenal kita masih yang boh lumi lah ya iya lu aja bangga terkenal lu eh lu aja kenal lu iya lah lu kan lu kan lu bisa niwar waktu jaman waktu jaman ini kan waktu jaman pre-pisode aja lu gope kan gak masalah eh ya maksudnya ini cewek satu memang kalo kita lihat di instagramnya dia umurnya baru 17 tahun tapi menter banget tasnya itu udah mewah banget ya gak sih maksudnya udah kelas itu udah kayak kelas social life gitu loh udah kelas umuran-umuran kita nih iya 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 lebih-lebih di atas gue gitu gayanya nah kalo menurut lu dia itu simpenan atau ani-ani ani-ani gue bilang berarti dia menjanjakan setiap hari makanya kalo simpedes ya boh dia akan jaga juga tuh boh maksudnya mungkin gayanya lebih kalem kalo simpedes boh kalo ani-ani nih bisa efek foto nih nah nah emang dia begini foto ini hahaha serem serem gila hahaha 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 betul kan betul betul kalo ani-ani bisa tuk tapi nih ya kalo menurut gue ya kalo menurut gue kalo nih antara nih gue nanya sama lu nih ya kalo misalnya seorang bunga zainal dipilih harus pilih banget nih lu mau pilih jadi simped banget atau lu mau pilih jadi ani-ani lu serem banget sih misalnya harus harus pilih bisa gak eee cabe-cabean atau apa gitu iya lu man orang-orang-orang yang udah di kasih ani-ani mana minta cabe-cabean gimana sih lu gua apa suka cabai-cabean boh karena kadang-kadang tiap satu gua ke pasan di cabai iyo kakir engga eh dimana-mana ya dimana-mana ya lu kalo kita nih kan sekarang lagi ngebahas simpedan dan ani-ani padahal sebenernya klasifikasi dari pekerjaan yang sama itu ada lagi grade-nya cabe-cabean tapi kita gak ngebahas cabe-cabean dan ya karena kenapa lu banget iya, karena kalo cabai-cabean kan kalo udah sari dan gurih langsung busuk ya hahaha kita ngomonginnya simpeda-manyani aja nih yang pasti menter nih jadi gua kalo dipilih lu pilih simpenan atau ani-ani lu mau pilih yang mana kalo lu jadi lu simpenan aja sih boh kenapa? ya kan lebih kalem, lebih kelasnya, lebih grade-nya, lebih A gitu kan dia simpan cuma satu orang oh berarti lu simpenan yang grade-nya yang pengen disimpan sama satu orang yang kaya banget iya iya, pasti banget kaya banget kaya gue yang kaya banget iya kaya banget iya selamat dibungka ya tekan 2 iya selamat dibungka ya tekan 2 hahaha 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 tapi ini kalo di enggak, maksud gua kalo misalnya ditanya nih ya aku alas gue ya, harus kaya banget boh maksudnya ini kan kalo misalnya disuruh milih nah tapi kalo gue, sorry ya boh kalo gue sih lebih milih gue jadi aneh-aneh aja hahaha hahaha gua udah tau hah? semarangan lu, gua gak murahan ya gua gratisan hahaha hahaha bisa endorse ya hah? enggak, aneh dong tapi kenapa lu jadi aneh-aneh? kalo gua sih ketau karena gini, kalo gua tuh ya gak tau ya orangnya tipe-tipe yang suka adventure suka adventure dimana tuh kaya kalo misalnya gua jadi aneh-aneh misalnya nih ya gua pasti akan kaya menemukan beberapa orang berbagai macam orang-orang yang memiliki karakteristik memiliki sifat yang berbeda-beda gitu loh sifat yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda hahaha lu emang jadi jadi bujikan enggak, makanya gua tuh orangnya adventure makanya gua tuh butuh seseorang butuh orang-orang gua harus memilih-milih nih tapi kan lelah dan capek boh melayani satu ke satu lain satu lain ke satu ketauan gua kalo seminggu cuma satu orang tapi kan gak salahnya tapi kan dirinya kan berseri tapi kayak gini ya orang dimana-mana ya kalo misalnya bikin toko ya bikin jualan barang pasti pengen variannya banyak dong tapi kayak itulah gue gua punya toko gua pengen gua punya toko tapi gua juga pengen punya varian-varian yang beda wah ada yang begini ada yang begitu bentukannya begini oh begini gitu jadi tuh gua memang jiwa gua kayak gitu jiwa adventure gua memang tinggi kalo misalnya gua disuruh milih antara gua simpanan atau aneh-aneh tapi gua mau nanya nih lu setuju gak sih adanya simpanan dan aneh-aneh sebenernya maksudnya lu agak-agak gimana sih kalo liat lu misalnya bertemen nih tiba lu tau nih temen lu nih aneh-aneh harus simpen eh tapi jangan salah loh boh ya memang di mana-mana ini misalnya jujur ini gua jujur ya memang banyak temen-temen gua yang simpanan jujur nih ya banyak kan nah lu baru ngaku sekarang tadi lu gak ngaku lu nyeran deh giliran gua jujur baru lu ngaku nih ya kayak gua nih temen-temen gua memang jujur banyak banget simpanan boh banyak banget tapi ya mungkin gua tau banget tuh maksudnya backgroundnya dia gitu contohnya nih ada temen gua wih cantik banget tapi memang keluarganya memang dia tuh jadi tulang punggung keluarga ya kan dibanding kata tuh dia memang harus harus kasih makan keluarganya ya dengan cara apa yang cepet ya dengan cara simpenan kebetulan dia cakep juga ya dan kebetulan dia cakep juga tapi memang ada juga orang-orang yang pengen jadi aneh-aneh dan simpanan tuh memang gara-gara hobi nek hobi dalam arti kayak memang dia tuh gimana sih kayak telak ruang si kucing walaupun anjasarnya backgroundnya sebenernya dia ada juga walaupun sebenernya ada aja maksudnya dia kayak yaudah kerja ada hidup berkecukupan tapi memang dasarnya dianya aja memang jiwanya itu pengen iya iya kayaknya seneng gitu ya kalo udah begitu melayani gitu ya iya menurut lo lo setuju ga sama seorang simpenan atau aneh-aneh? eee dibilang setuju ga setuju sih ya cuh ya cuma kalo udah urusan perut mungkin ya betul ya kan backgroundnya mungkin yang tadi lo bilang kan kalo dia itu punya background keluarga yang kurang berkecukupan ya sah-sah aja sih itu kan pilihan orang dia juga sebenernya ga mau jadi aneh-aneh ya bener bener sebenernya sih balik lagi ya antara mau jadi aneh-aneh atau simpenan ya kalo menurut gua sih balik lagi itu memang harus dipikirkan lebih matang bukan artinya gua kontra atau gua pro ya sama simpenan simpenan sama aneh-aneh pikirannya berat ya ga maksud gua gini loh ga maksud gua gini loh kadang-kadang tuh ga ada pilihan gitu loh nih orang tuh maksudnya gila luarga gua banyak utang ya kan kakak gua begini emak gua begini ada utang ada utang dimana ya gua kalo gua setuju kalo yang udah begitu tapi kalo gua ga setuju kalo tadi yang lo bilang emang hobinya emang begitu iya makanya itu dia tapi kalo gua nih ya gua mau kasih saran ya sama simpenan dan aneh-aneh ya kalo bisa ya kalo cari laki ya kalo cari laki ya kalo cari laki untuk kalian mau kuras tuh korek hartanya segala macem ya gitu ya kalo gua bilang mungkin cari laki yang tipenya tuh tuti ah apa nih? tuti, sekali batuk mati hahaha nih sekarang lu seorang rumah Zainal yang udah mengaruhi batera rumah tangga udah berapa tahun sebelum nikah? hmmm ga usah dicembusin lah bertahun-tahun kok iya udah bertahun-tahun ya oh iya waktu itu sempet kalian tau ya hahaha dirhatiakan dirhatiakan apa sih yang lu pengen nih untuk seorang suami lu agar tidak tergoda dengan simpenan nih lu apa nih trip-tripnya buat para istri-istri yang udah di rumah kalo gua sih yang penting gua harus tetap tampil cantik gitu iya kan dan harus memuaskan diranjang weee iya bener iya bener hahahaha bo, istri itu ga cuma buat dipajang doang, me iya kan gua bisa juga harus jadi simpenannya dia harus jadi pelancur juga diranjang, bo wow iya bener-bener bener-bener dan jangan lupa tapi ini pelajaran juga baru nih iya lu cuma modal cantik doang bo, banyak juga lu tau kan ada yang artis-artis yang kemarin bukan before sekarang gara-gara kasihnya selingkuh atau apa padahal tuh artis udah cakep banget gitu iya berarti kurang goyangannya yang apa atau kurang ulekannya kali ya jadi bisa gara-gara kurang ulekannya juga bisa jadi kurang ulekannya jadi buat para wanita itu juga harus tuh seri-sering datu nonton 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 hahahaha itu kan maksudnya bisa jadi apa namanya bisa aja lu kalau kebiasaan sama laki lu rentang doang gitu kan bosen gue iya kan kataan laki lu bilang ini lu rentang mulu lu orang parisal hahahaha iya kan jadi lu kadang-kadang bisa balik lagi nyeder nguluh nyeder ngapain kek ditukar iya kayak gitu itu salah satu tips dari gue kalo udah berumah tangga itu penting banget iya ya pastinya disini ya kita gak mau ngejudge itu simpanan i dia simpanan i lu sih gara-gara lu jelek gara-gara lu gak pinter ulekannya makanya suami lu pergi ke kesimpanan kita gak ngejudge itu ya masing-masing orang mungkin punya permasalahannya sendiri maksudnya itu hanya tips-tips aja itu dari aku biasanya karena aku juga begitu maksudnya ngesiasatin ke suami juga gitu ayo pak iya janganin bunga jaman gue deh hahaha lu kalo lebih ngulis gue tengok tukang murut dong hampir kalo nangin badan gue nih eh ya intinya kita kasih solusi ya oke baik ibaratnya nih ya makanya ya harus pinter masak di rumah agar suami gak bisa jajang di luar rumah kan gak? mereka kata kayak gitu udah pinter masak udah pinter masak pinter goyang pinter pula oh kayak bibut ke martin ya hehehe sehingga gak bisa oke terima kasih sobat mentor yang udah menyaksikan segmen serbu seru bareng Ricky Cuaca Sampai ketemu di episode berikutnya daaaaay bye do 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 do